Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini kita sudah di mauris dan kita bakal setting audio di daerah serpong, di serpong audio tuning nah jadi ini tuh serpong audio tuning itu gue masih belum ngerti sistemnya nanti setelah video ini hampir selesai bakal gue jelasin secara kerjanya mereka bagaimana jadi mereka itu bakal memaksimalkan audio yang ada di mobil kita jadi intinya adalah apa yang ada di mobil kita itu bakal dimaksimalkan dengan cara tuning biayanya saat ini masih promo sekitar 150 ribu tapi nanti ada aplikasi yang harus kita beli berbayar dia sistemnya adalah mungkin kayak membaipas ya jadi kita bakal dengerin lagu dari HP Android ke head unit atau kita ke head unit Android untuk nyetel audionya jadi kayak mereka akan memaksimalkan suara dari audio kita yang ada dengan cara membaipas dengan Android system nah gue masih bingung sih sebenernya nanti kita disana bakal lihat apakah kita butuh wajib Android ya katanya wajib handphone Android atau kita bisa pakai head unit Android karena gua di mobil semua mobil ketika ada Androidnya gua bakal lebih dominan pakai Android auto daripada pakai bluetooth system atau pakai apa ya namanya ya sistem flash disk atau apapun atau pakai memori yang ada di dalam head unit gue jarang banget pakai jadi utamanya adalah gua pakai Android auto bahkan disini gua sudah setiapkan kabel ini untuk Android auto kenapa? karena gua gak begitu suka pakai bluetooth bluetooth itu kadang-kadang suka ngelag Android auto nya suka agak-agak delay sementara kalau pakai kabel ini sedikit lebih stabil dan gak boros baterai gitu oke langsung aja kita bakal otw ke serpong kita bakal kesana kita bakal langsung kerjain kita lihat bagaimana mereka ngerjain nyeting audio di mobil tua ini langsung aja kita meluncur sistemnya itu dia cuma pakai aplikasi ini nih power amp ya aplikasi power amp ini itu kita harus beli yang full version dan dia ini buat ngetes buat sebenernya kayak bypass model-model di SP equalizer mungkin ya istilahnya ya gua gak begitu ngerti tapi kata tunernya kalau kalian mau stelvia YouTube musik Spotify segala macem gak ada masalah nah ini biar fair kita bakal buka YouTube musik terus kita cari lagu yang bebas copyright aja ya NCS short ya udah kita pakai yang ini aja deh mortals ya kayaknya gua tahu lagunya kita bakal dengerin dari menit ke satu nih menit ke satu sampai 1.30 lalu nanti kita bakal bandingin ya ke handphone lain via kabel ini kan via kabel USB ya ini HP gue yang biru kita bakal tes lagi nanti di HP yang satu oke ini menit pertama teraudionya 10 di HP wajib standar ya sama dia oke oke kayak gitu kita bakal coba lagi di HP yang satu HP yang lain ini HP yang gue yang lain oke kita tes apakah dia oke ini HP gue yang lain dan udah gue stel ya udah kita connect nih ke Android Auto nya kita sudah connect ya kan kita tinggal play ya dari handphone kita lalu kita dengerin ya Всем fun ya ya Oke jadi bisa dilihat ya ini masih konek ke HP gue yang ini bukan yang ada setelan kogionya kalian bisa bandingin suaranya cuma enggak tahu kenapa ya mungkin telinga gue yang nggak peka atau apa menurut gue biasa aja enggak ada pembeda signifikan kalau kalian denger via flag eh ya itu bakal terasa banget beda nanti gua bakal coba tunjukin ya nih kita pakai HP yang satu kita pakai HP yang satu terus gua bakal setel audio flag itu sebentar tapi ya ini lagunya kebetulan yang dites sama dia itu lagu tidak free copyright ya jadi eh jangan berharap banyak gua bakal setel lama gue bakal bakal setel mungkin beberapa detik doang biar enggak kena copyright dan ini lagu flag itu sekitar kalau kalian mau lihat nih eh kalian mungkin agak susah ya 497 Mega jadi kualitas audionya enggak mungkin enggak mungkin jelek nih kita buka langsung pakai power m ini gua kecepetin aja sedikit nah itu kalau pakai flag emang semua audio mau pakai apalagi kalian colok langsung ke USB atau kalian simpen langsung di device ini tuh suaranya pasti mantep tapi kalau kalian pakai bluetooth atau apa bisa dibilang ya jangan berharap banyak gitu loh atau pakai apa namanya YouTube musik atau pakai Android auto nggak bisa berharap baik dan gua ngerasa sih ya kualitas audionya tetap-tetap aja karena kan kita streaming streaming itu kan paling kualitas audionya misalkan harusnya kalau yang high quality itu misalkan satu lagu itu 110 MB ini mungkin dikat sama YouTube sama Spotify sama aplikasi streaming lainnya itu jadi cuma 2 MB biar kuota kalian enggak tewas gitu kalau flag kalian bisa lihat satu audio tadi itu mungkin sekitar ratusan Mega lah di atas 200 Mega kayaknya untuk satu lagu tiga menit 4 menit gue kurang tahu persisnya berapa tapi kalian bisa bisa cari tahu Hai jadi menurut gua kualitas audionya ya saatnya sih menurut gua sih orangnya bagus gitu tapi ya kalau kalian hanya mengandalkan yang ada sih kayaknya enggak akan maksimal ya kayaknya atau mungkin sistem gue yang salah atau gimana bisa jadi karena gua memang teling aku penting audio terus kemarin tuh gue disarankan sama dia untuk nambah subwoofer kolong ya kan cuma nanti kayaknya melihat seperti ini dan gua kemarin sudah komunikasi dengan teman-teman pengguna head unit Android mereka lebih menyarankan kalian itu beli di SP baru beli subkolong kenapa di SP sebenarnya di sini tuh di SP ini di SP digital sound processor apa ya pokoknya kayak semacam equalizer tapi ini di SP mainan Hai di SP mainan bukan di SP real gitu loh jadi mendingan di SP harga mungkin sekitar 2 juta something terus kalian kasih subkolong minta ditun Hai insyaallah audionya lebih baik tapi tidak murah jadinya kayaknya gua mau gua pengikhlaskan aja karena memang mungkin kualitas audio mobil ini apalagi sudah dimodif apalagi pakai bluetooth agak-agak tapi ya sudahlah namanya juga mobil tua kalian nggak bisa berharap banyak Oke kayaknya segitu aja video dari gua hari ini kalau kalian mau eh kontak orangnya nanti gua bakal kasih nomor kafonya di bawah overall kalau kalian mau minta tolong settingin audio agar lebih baik ya bisa bisa kalian hubungi orangnya tapi saran gua sih eh konsultasi dulu sama orangnya kalian butuhnya apa karena baik lagi yang murah itu sudah dapat dipastikan tidak akan sempurna bagusnya gitu kalian nggak bisa ngakalin eh misalkan modifikasi 100 juta kalian akalin cuma 5 juta hasilnya sama nggak mungkin jadi ya lebih baik kalian konsultasikan dulu kalau kalau saran gua sih eh tetap upgrade audio system yang bener ya kalian pake eh DSP apa power atau apapun itulah gua nggak gitu ngerti ya atau upgrade semua kabel speaker dan segala macem Twitternya kalau kalian mau menikmati banget 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 dan jangan pake head unit Android kelas 1,5 juta belinya yang Pioneer atau Kenwood atau merk apapun itu yang harganya wow Oke guys segitu aja video dari gua hari ini semoga apa yang gua sampaikan bermanfaat Sampai jumpa di video gua berikutnya